Memang ucup nirin, karena itu ucup nama saya Nama kesayangan tuh Walaupun biar kata begini ke mukanya cekak Tapi kesayangan orang tua Alhamdulillah jadi berkah Jadi ucup nirin, nirin itu ada babah saya Nah sampai sekarang nih ceritanya Alhamdulillah berkah Yang penting lu jalani ini ke pemimpinan dengan amanah Tuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima sekali Karena disini kebun juga gak seberapa luas sih Tapi itu tiap pagi kan sampah banyak Otomatis nyapuin Sampah-sampah juga itu satu kegiatan Ya Sore juga begitu juga di kebun Di kebun Sekarang kalau kebun kita agak perhatiin ya Nanti jadi bala Apa namanya Ada tumbuh-tumbuhan yang kiranya agak bisa ini Kalau kita gak bersihin juga Jadi repot juga Kegiatannya mau banyak Terutama sekali kegiatan ngomong cucu Alias MC Iya Tapi itu cuma bercanda Kegiatannya sih sebenarnya Buat seni dan budaya Tapi memang sekarang lagi pada Apa namanya Lagi corona begini Jadi orang hajatang gelembaja kan gak boleh Tanggapan Itu hiburan topeng Hiburan lenong Hiburan gampang-gromong Yang bertahuan Gak boleh Jadi otomatis sekarang kita pertunjukannya Pertunjukkan virtual Begitu Nama aslinya mah sebenarnya Muhammad Yusuf Percaya gak percaya itu nama saya emang Gak percaya no KTPnya ada Begitu Nama aslinya saya Muhammad Yusuf Pekat banget Di mata masyarakat Karena memang itu Kalo kata orang betawi bilang Itu ketela Tau arti ketela Artinya orang udah Apa ya Udah keracunan Sama nama Ocit Karena memang pada waktu Di sinetron Ma Ija Itu Ocit kan ada lagunya Munarobang Ocit Datang Prepet Prepet Diteria ubur-ubur Dulu Ya udah hampir 5 tahun lah Sekarang mah Masing-masing udah ada perjalanan Karena sendiri-sendiri tuh temen-temen Ada yang jadi host Ada yang jadi apa Kita sih tetap di seni dan budaya Jadi gak kaget Emang kita dulunya bukan penyanyi Kalo penyanyi gampang juga bukan Tapi emang semuanya Tapi alhamdulillah Emang seni mah emang udah jadi bagian dari hidup saya Saya sebenarnya begini Itu sejak tahun 1980 Sejak saya dulu menari Topeng Betawi namanya Tarik Kedok Topeng Cilik Nah pada waktu Pemugaran Candi Borobudur Di tahun 1986 Ini bukan Hucan dan Serius nih Jadi saya Salah satu kontingen DKI Jakarta Perwakilan Itu pada waktu festival 27 provinsi dulu kan Tahun 1986 tuh Nah saya tuh Perwakilan DKI Jakarta Topeng Betawi Alhamdulillah Juara pertama Topeng Betawi itu kan Agendanya ada Tarik Topeng Ada tarik Lipat Gandes Ada cerita Lagu dan lawak Isinya tuh Dalam satu pertunjukan Gitu Jadi alhamdulillah Tahun 1986 Kita merebut Juara pertama Di Keraton Jogja Alhamdulillah Saya bangga Bangga jadi seniman Dari ngkong saya Babah saya Babah Jinirin Gitu Tapi Yang tadi kita bilang Kalo kita apapun Ini kerja apapun Yang kita tekunin Kita niatin dengan Sebaik-baiknya Mudah-mudahan terkabul Terlaksana Begono Kira-kira itu saudara Nah Tetap melestarikan Karena memang Ini estapet Kepemimpinan Saudara Jadi dari mulai ngkong Namanya dulu tuh Ngkong ada topeng Topeng Betawi Hidup Bersama Nah Grup topeng itu Grup kesenian itu Memang isinya Saudara semua Ncang Ncing Mamang Konakan Semuanya terangkum Dari situ Baik dari musik Dari penyanyi Dari pelawak Dari Semuanya disitu Nah Tercetul Apa lah Tercetul Namanya Grup namanya tuh Topeng Betawi Bersama Dari Kongkumpul Bin Modo Punya Istri Mak Mane itu Adalah Dosen Penari Penari Topeng Betawi Yang anak-anak IKJ itu Belajar tari Di Mak Mane Mak Mane itu adalah Nenek saya Jadi tuh Anak-anak IKJ dulu Yang ada di Jakarta itu Belajar tarinya Ke emak Nenek saya Tuh Saya bangga Nah dari nenek saya Pindah ke Bapak Jinirin Ini aja Jinirin Jinirin pasti kenal lagi Pepesan kosong Ini lakonnya Sayang Jiwa yang manis Lakonnya ada Pelipurlara Itu aja Jinirin tuh Pokoknya suaranya Udah kayak kerubu kemplang Itu Bapak Jinirin Senayan Digusur Tebet Digusur Itu Pepesan kosong Itu Bapak Jinirin Itu Bapak Jinirin Nah dari Bapak Jinirin Dari Bapak Jinirin Karena memang Estapet-Estapet akhirnya Kemimpinan yang ketiga Saya pribadi Ucup Nirin Tuh panggilannya Mengucup Nirin Karena tuh ucup nama saya Nama kesayangan tuh Walaupun biar Kata begini Kemukanya cekak Tapi kesayangan orang tua Alhamdulillah jadi berkah Jadi ucup Nirin Nirin itu ada Bapak Jinirin Gitu Nah sampai sekarang nih Ceritanya Alhamdulillah berkah Yang penting lu Jalani ini ke pemimpinan Dengan amanah Tung Tuh Sebenernya kalau buat Nurunin ke Anak cucu Disini di budaya Itu bukan pemaksaan Biarpun katanya Cucu kita Kalau dia kagak hobi Mau dikata apa Bapak di anak kita Kalau dikagak hobi Susah juga Dengan hati Nurannya sendiri Karena kan Dia udah ngajarin Neng Bapak Bisa begini Karena hidup berkesenian Terus Bapak dikenal Di TV Kasihnya Walaupun orang lain Bilang katanya Bapak lu artis Biar gini-gini Bapak lu Kakak menyombong Tapi Apa ya Nah sekarang Kan nih Banyak contoh Ya dari seni dan budaya Satu contoh Bapak lu Kan udah berhasil Walaupun sedikit juga Ayo dah lu Berbonong-godong Ayo dah silahkan lu berkarya Apa di seni tarik Apa di seni musik Apa di seni tarik suara Begitu Gak punya orang lain Ya saudara kita lagi Agak punya Kasih lagi Kebutuhan Ya udah yang ada dulu Kita kasih Kalau masalah feedback Cya mah Montong pakai dinget-inget